Intro Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus Jumpa kita pada kesempatan ini Waktu ini kebetulan saya berada di tempat lain Yaitu di Rotterdam Kita renungkan firman Tuhan Melalui Renungan Harian GKI Kuitang Hari ini Senin 21 Agustus 2023 Bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sendiring Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini Terambil dari kitab Yosua Yosua pasal 14 sampai 15 Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka Untuk menyeberangi sungai Jordan Para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Jordan Dan para imam pengangkut tabut itu menculupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu Sungai Jordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepi selama musim menuai Maka berhentilah air itu mengalir Demikian firman Tuhan Berbahagia kita yang merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari Dari ayat ini tema kita berbunyi Mujisat di sungai Jordan Sudara-sudari Orang Kristen senang sekali membahas tentang mujisat sebagai sarana Tanda kuasa Tuhan di bumi ini Dengan mujisat Tuhan ada orang percaya menerima Yesus Kristus Juru Selamat Kalau itu memang cara Tuhan menyatakan kehadiran kuasanya untuk menyelamatkan seseorang Tentu jadilah kehendaknya Sudara-sudari Malaikat Tuhan mengingatkan Maria Ibu Yesus sebagai anak Allah Tidak ada yang mustahil Demikian dikatakan oleh malaikat itu Bahan renungan kita ini adalah perjalanan Israel Yang akan memasuki tanah kanaan Yang dipimpin oleh Yosua Salah satu garis batas Sebelah barat tanah kanaan Yang dijanjikan Tuhan menjadi milik pusaka Israel Ialah sungai Jordan Kecuali untuk suku Gad, Ruben dan setengah suku Manaseh Diizinkan atau diberikan oleh Musa sebagai milik pusaka mereka yang di sebelah barat sungai Jordan Sudara-sudari Yosua yang akan memimpin rombongan bangsa itu Yang datang dari sebelah timur sungai Jordan Mereka harus menyeberangi sungai itu Atas perintah Yosua Para pengatur pasukan Mempersiapkan bangsa itu Masing-masing berkumpul Menurut suku-sukunya Sebetulnya Ada tempat penyeberangan Tetapi Tuhan tidak memakai tempat itu Tuhan hendak menunjukkan kuasanya Yang terus menyertai bangsa itu Dengan mujisat Mengeringkan sungai Jordan Agar bangsa itu dengan aman Dan menyenangkan Agar menyerberangi sungai Jordan itu Sudara-sudari Mujisat itu Juga sebagai peringatan kepada bangsa itu Bahwa Tuhan yang menyertai bangsa Israel Sanggup Yang dulu menyeberangkan mereka Dalam laut Tibraw Mengeringkan laut itu Dan sekarang Sungai Jordan Dikeringkan Sungguh Dengan mujisat itu Membuat penduduk Yeriho Menjadi gentar Dan tawar hati Demikian dikatakan Oleh Rahab Dalam Yosua 2 Ayat 9 Tabut perjanjian Sebagai tanda dan lambang Kehadiran Tuhan Yang menyertai mereka Telah ditentukan Imam yang mengangkat Tabut itu Karena tidak semua imam Yang boleh mendekat Dan mengangkat tabut itu Perjalanan menyeberangi sungai Jordan Dimulai Yosua menempatkan tabut perjanjian Diusung oleh para imam Sebagai Kepala barisan Mereka Mereka sekaligus sebagai Petunjuk jalan Tabut itu Cukup jauh Jarak tabut Perjanjian Di depan Baru disusul oleh Rombongan-rombongan Tiap-tiap suku Dengan pimpinannya Kalau dulu Menyeberangi laut Tiberau Umat itu dalam Kecemasan Takut Dan gentar Maka sekarang Menyeberangi sungai Jordan Mereka penuh Pengharapan Dan berjalan Pasti Karena di depan mereka Tanah perjanjian Sudah menanti Imam pengusung tabut Melangkah Memasuki Tepi sungai Yordan Begitu Semua pengusung Mencelupkan kakinya Kedalam air Maka sungai itu Sebak Yang kehilir Mengalir Dan yang dari hulu Terbendung Maka Terbukalah Dasar sungai Menjadi jalan raya Bagi umat itu Mereka menyaksikan Mujisat sungai Yordan Kering Sebagai peringatan Untuk Kelanjutan Hidup mereka Agar mujisat ini Tanda kuasa Tuhan Yang menuntun Perjalanan mereka Mujisat Yang banyak Kita percakapkan Sebagai orang Kristen Diharapkan terjadi Bila penyakit Mendera Bila perjalanan Dalam kecelakaan Kita selamat Namun dalam Suasana Damai Sejahtera Tidak Jarang kita mengharapkan Mujisat Tuhan Menjadi petunjuk Jalan hidup kita Mujisat Kadang Hanya tinggal Di sair-sair nyanyian Mari kita aplikasikan Renungan ini Dengan pokok-pokok berikut Pertama Berapa Mujisat Yang terjadi oleh Rasul Petrus Dan oleh Rasul Paulus Yang Anda ketahui Yang kedua Adakah Mujisat dari Tuhan Yang terjadi Dalam jemaat Gereja Anda Yang ketiga Mujisat apa Yang telah Anda Alami Dari Tuhan Mari Berdoa Bapak Tuhan Yesus Kristus Kehidupan kami Adalah Mujisat Dari Tuhan Karena itu Kami jadikan Tuhan Yesus Sebagai Penuntun Kehidupan kami Tujuan hidup kami Menjadi pasti Karena Yesus Kristus Ada Di depan kami Kami mohon kiranya Roh Kudus Mengaruniakan Hikmat Agar kami Mampu Ikut Jalan Tuhan Di dalam Nama Yesus Kami berdoa Amin Jalan Tuhan Terima kasih.